Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyan gue lah gue sampai lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berusaha untuk melakukan negosiasi bersama dengan lutong dan yang lainnya dengan cara sedikit menekan mendengar Xiaoyan yang bertanya mengenai rahasia dari teknik tujuh pedang tersebut lutong pada saat ini benar-benar terdiam awalnya lutong berniat untuk berbohong kepada Xiaoyan tetapi lutong menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang biasa-biasa saja lutong pada saat ini merasa bingung karena sepertinya apa yang tersembunyi di dalam hatinya akan bisa dilihat oleh Xiaoyan selain itu mungkin bagi lutong rahasia keluarga ini memang harus disembunyikan namun bagi Xiaoyan energi pedang leluhur semacam ini bukanlah sesuatu yang memiliki godaan terhadap Xiaoyan jika begitu permasalahannya lutong pada saat ini berpikir yang terbaik adalah menjelaskan kebenarannya secara langsung sebaiknya lutong mengatakan yang sebenarnya dengan terus derang dan mungkin masih akan ada peluang lutong pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sejujurnya pedang ini bisa membuka tanah peninggalan leluhur mereka klan mereka sedang menghadapi ancaman pemusnahan dari beberapa kekuatan energi dari pedang tersebut akan bisa digunakan oleh mereka untuk bertahan melawan musuh Xiaoyan memandang ke arah lutong yang pada saat ini terlihat serius sementara itu lutong kembali menyodorkan kotak pedangnya ke hadapan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kotak pedang sebelum akhirnya Xiaoyan menggelengkan kelapanya lutong tertegun dan lutong tiba-tiba mengerti sesuatu segera sebuah cahaya menyalak di tangannya dan gulungan sederhana dari peta yang rusak muncul di telapak tangannya lutong dengan cepat segera menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan penuh hormat lutong sepertinya tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Xiaoyan sosoknya segera berkata bahwa gambar dari peta ini belum lengkap tetapi jika senior tertarik dengan benda ini asalkan senior mau menekar tujuh pedang ia memiliki benda lain yang bisa menyemai gambar ini jika tuan bisa menemukan tempat ini dan memasukinya maka tuan akan mendapatkan berkah yang besar Xiaoyan pun mengangkat alisnya sebelum akhirnya meminta lutong untuk menjelaskan mengenai peta tersebut lutong pun mengelak nafas dan lutong memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berkata dengan tegas lutong menjelaskan bahwa senior tentu tahu dan sudah mendengar tentang hutan belantara keabadian peta ini adalah peta sisa yang menandai sebuah tempat misterius di hutan belantara tersebut tempat itu merupakan tempat orang-orang yang kuat yang dikuburkan jika seseorang bisa memasuki istana abadi yang berada di reruntuhan ini harta karun yang didapatkan pasti akan melebihi tujuh pedang dewa pembunuh Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah lutong dengan sedikit acuh tak acuh tidak ada banyak ekspresi di wajah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan tangannya untuk mengambil gambar rusak di tangan lutong sesaat kemudian Xiaoyan mengerutkan kening setelah Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritualnya Xiaoyan pun segera menjelaskan apa yang dimaksud dengan peta sisa benda ini hanyalah benda yang merupakan replika dan jiplakan Xiaoyan tidak tahu ada berapa banyak salinan yang telah dibuat sebelum ini berapa banyak orang yang telah lutong tipu dengan cara seperti ini ekspresi lutong tiba-tiba berubah dan secarik batu giok seketika muncul di tangannya lutong lanjut menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan penuh hormat lutong pun gemetar dan berkata agar senior pada saat ini tetap tenang ia tahu bahwa gambar sisa itu hanyalah replika tetapi senior akan mengetahui kebenaran mengenai hal ini ketika senior memeriksanya Xiaoyan pun menatap batu giok yang pada saat ini melayang di udara Xiaoyan lanjut melesatkan kekuatan spiritual yang menembus ke dalam batu giok setelah beberapa saat jiwa Xiaoyan tiba-tiba menarik diri dari dalam batu giok ekspresi terkejut di mata Xiaoyan juga pada saat ini seketika melonjak Xiaoyan memasang ekspresi kebingungan sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar batu giok yang aneh lutong menganggukkan kelapanya dan menjelaskan bahwa ia telah mendengar selip batu giok ini dibawa keluar dari hutan belantara keabadian senior juga bisa melihat lebih dekat dan menemukan bahwa garis pada selip batu giok ini sangat mirip dengan gambar yang tersisa hal inilah yang pada akhirnya membuat lutong menyimpulkan bahwa selip batu giok itu pasti berasal dari hutan belantara keabadian namun sangat disayangkan lutong tidak memiliki kekuatan spiritual yang kuat untuk mencari informasi di dalam batu giok tetapi meskipun begitu lutong yakin bahwa akan ada informasi berharga dan berguna di dalam selip batu giok ini lutong pun menghelak nafas dan lutong lanjut berkata bahwa hanya ini yang dimiliki oleh junior ia harap senior akan memenuhi permintaan dari junior Xiaoyan menatap ke arah lutong yang pada saat ini membungkuk dan Xiaoyan segera mengambil selip batu giok beserta dengan peta yang rusak Xiaoyan lanjut mengangkat tangannya dan mengirimkan batu hitam dengan tujuh pedang kehadapan lutong Xiaoyan dengan tegas segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini setuju lutong seketika sangat gembira dan ekspresi ketidakpercayaan melonjak di wajahnya lutong menatap ke arah tujuh pedang di batu hitam dihadapannya dengan tubuh gemetar karena kegembiraan lutong pun segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan mengucapkan terima kasih lutong menangkupkan tangannya berkali-kali sambil tersenyum ke arah Xiaoyan lutong pun melanjut berkata bahwa ia tidak tahu apa yang diinginkan oleh senior tetapi jika suatu saat senior bisa datang ke makam pedang dewa gila jika makam pedang dewa gila tidak dihancurkan kali ini dan jika senior berkunjung makam pedang dewa gila akan melakukan semuanya untuk memuaskan senior Xiaoyan pun mengangguk sementara lutong kembali menangkupkan tinjunya dan bersiap untuk pergi namun begitu lutong terbangun Xiaoyan pada saat ini memerintahkan lutong untuk menunggu sejenak hati lutong kembali menegang dan lutong berpikir bahwa Xiaoyan mungkin akan menarik kembali kata-katanya jika Xiaoyan benar-benar ingin melakukan hal tersebut maka lutong pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain lutong tidak mampu melawan karena meskipun Xiaoyan hanya memancarkan aura dogan kelinci di sampingnya menyaringai seperti anjing memancarkan gelombang yang sangat kuat lutong pun hanya bisa menghelak nafas menatap ke arah sosok wanita bertelinga kelinci di samping Xiaoyan ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki pendukung yang sangat kuat begitu melihat sosok kelinci bingyun dalam bentuk manusia yang sangat seksi lutong berpikir bahwa Xiaoyan tidak tampak seperti orang kuat melainkan tampak seperti playboy lutong hanya bisa menghelak nafas dan lutong pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah senior memiliki perkataan lain untuk disampaikan Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara dan Xiaoyan segera melambaikan lengan bajunya sebelum akhirnya kotak pedang di hadapannya terbang menuju ke arah lutong lutong terkejut dan memeluk kotak pedang berisi sembilan pedang yang dilesatkan oleh Xiaoyan baginya sembilan pedang ini sebenarnya merupakan pedang-pedang yang sangat penting ini juga membawa harapan dari makam pedang dewa gila untuk berhadapan dengan para musuhnya lutong pada akhirnya tiba-tiba mengangkat kelapanya menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang bersinar terang lutong segera berkata bahwa sembilan pedang ini semuanya adalah hasil kerja keras dari makam pedang dewa gila setiap pedang mengandung energi pedangnya sendiri dan ini jelas bukanlah benda fana biasa jika senior tidak menerimanya maka lutong pada saat ini merasa tidak nyaman Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak menggunakan pedang yang Xiaoyan gunakan saat ini adalah pedang berat besar yang tampak seperti penggaris sebaiknya lutong pada saat ini menyimpan pedang-pedang ini sendiri dan perlakukan sembilan pedang ini sebagai hadiah dari Xiaoyan namun lutong juga harus mengingat bahwa di masa depan mereka yang berlatih pedang harus lurus dan tegak seperti pedang itu sendiri tapi tidak peduli bagaimanapun situasinya mereka tidak boleh menyerah lutong pada saat ini benar-benar terpukau dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan air mata panas lutong diam-diam pada saat ini segera terjatuh di matanya lutong lanjut menekan esmosinya dan kembali menangkupkan tangannya erat-erat kepada Xiaoyan pada saat ini lutong benar-benar sangat mengingat kemunculan Xiaoyan ini di dalam hatinya lutong pada akhirnya kembali berterima kasih kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menganggup lutong pun segera berbalik sebelum akhirnya lutong mengajak semua orang pergi meninggalkan Xiaoyan sementara itu Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan segera memasukkan giyok bersama dengan peta yang rusak ke dalam cincin penyimpanan bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba cahaya merah jatuh dari langit dan langsung menghantam ke rumah lelang cahaya merah ini juga memutus rantai yang menjebak harimau dewa void yang meraung dengan marah sosoknya pada akhirnya terlepas dan segera mengepakkan sayapnya sebelum akhirnya terbang ke langit puluhan ribu orang pada saat ini yang menghadiri pelelangan benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi harga yang baru saja ditawarkan juga telah melonjak ke hampir 30 miliar perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi semua orang seketika berubah drastis mereka semua mengangkat kelapa dan menatap ke langit dan mereka melihat dua sosok yang terbang terbang sangat jelas dilarang di kota wansiang tetapi kedua orang ini benar-benar tidak mempedulikan hal tersebut dua sosok ini berdiri mengambang di atas kelapa harimau besar memandangi puluhan ribu orang yang berada di rumah lelang salah satu di antara mereka segera berteriak bahwa karena mereka menghina dunia taichu maka mereka pantas mokat pria tersebut pun seketika tersenyum dan baju besi di lengannya seketika mengalir seperti cairan cairan ini pada akhirnya mengembun di telapak tangannya dan tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang sosok tersebut mengangkat tangannya dan segera melambaikannya ke arah kelelangan cahaya merah setinggi 100 meter pada saat ini menembus langsung ke seluruh rumah lelang dengan kilatan cahaya merah rumah lelang benar-benar dipotong menjadi dua bagian di bawah cahaya merah ini mereka yang kurang beruntung benar-benar langsung dihabisi sementara itu permaisuri pada saat ini berdiri dengan tengang di peron sambil menatap ke arah langit tampaknya kedua orang ini benar-benar telah mengacaukan mood dari permaisuri sementara itu di langit pada saat ini suara derap langka seketika terdengar di udara dan 100 ribu penjaga dari kota wansiang mengepung kedua sosok tersebut dari segala arah pemimpin mereka segera berteriak bahwa mereka benar-benar berani bersikap liar dan arogant di kota wansiang suara dari sosok ini benar-benar seperti guntur yang menggelegar di tengah hari bolong Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah sosok pria berjubah polos dengan jepit rambut kayu sosoknya terlihat seperti seorang sarjana yang berpendidikan Xiaoyan pada saat ini menatap dengan serius ke arah pria yang baru saja muncul dan memimpin para prajurit Xiaoyan pun bergumam bahwa ini adalah kekuatan spiritual yang lebih kuat di atas keadaan di ini merupakan kekuatan spiritual legenda yang berada di tingkat maya Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan adanya intimidasi yang kuat dari kekuatan spiritual tersebut kekuatan ini benar-benar memiliki sifat yang mematikan yang mutlak dan kuat bahkan jika Xiaoyan menggunakan klon pemakan jiwa untuk berhadapan dengan kekuatan spiritual seperti itu setidaknya ribuan jiwa akan langsung dihancurkan sekali serang Xiaoyan pada saat ini benar-benar terseponak dengan kekuatan tingkat maya yang tidak pernah bisa dicapai oleh Xiaoyan kesenjangan kekuatan spiritual Xiaoyan dan tingkat maya benar-benar terlalu jauh ini juga merupakan pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan orang kuat yang kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat maya Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa tingkat maya yang dulunya hanya rumor pada saat ini benar-benar dapat dilihat langsung oleh Xiaoyan hal ini juga lah yang pada akhirnya membuat Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan tingkat maya ini diluar jangkauan Xiaoyan sementara itu di udara dua sosok pada saat ini mendengus dingin dan tampak sama sekali tidak takut salah seorang di antara mereka segera berteriak apakah ia benar-benar ingin mengancam mereka dengan kekuatan spiritual tingkat maya mungkinkah ini juga merupakan ibu kota yang didominasi oleh dirinya begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera memancarkan cahaya merah tua yang aneh cahaya ini segera dilesatkan ke udara sebelum akhirnya terdengar suara ledakan selanjutnya cahaya merah ini segera menyebar ke segala arah seolah-olah membentuk jaring untuk menutupi tempat tersebut pria itu juga langsung bergerak menuju ke arah pria yang terlihat seperti sarjana sambil memegang pedang hitam sosoknya melesat dengan sangat cepat sementara pria yang terlihat rapih pada saat ini hanya mengerutkan kening sosoknya mengerahkan kekuatan spiritual tetapi pada saat ini seolah-olah kekuatan spiritual keadaan mayanya telah dibatasi tampaknya ini merupakan metode dari cahaya merah yang aneh yang pada saat sebelumnya dilesatkan dan menyelimuti area sekitar sosoknya menggertakan gigi dan begitu pedang yang hendak menembus kelapanya suara benturan logam pada saat ini terdengar dan cahaya pedang hitam pada saat ini segera dipukul mundur sesosok tubuh pada saat ini datang dari kejauhan dengan pedang di tangannya ketika membantu sosok pria yang rapih di dalam serangan sosok yang baru saja datang ini ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah sosok jiang-xiang yang Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiaoyan mengenali sosok ini Xiaoyan juga mengalihkan pandangannya ke arah dua sosok yang baru saja melakukan serangan mendadak Xiaoyan melihat armor yang mereka gunakan dan Xiaoyan pada saat ini kembali menyipitkan matanya Xiaoyan sedikit terkejut karena mereka semua mengenakan armor yang sama dengan armor dari klon taiksu milik Xiaoyan Xiaoyan khawatir mereka disini bukan hanya untuk menangkap harimau dari dunia taiksu melainkan untuk mencari klon taiksu milik Xiaoyan jika begitu permasalahannya benar-benar beruntung karena Xiaoyan telah menyegel klon taiksu tepat pada waktunya sementara itu di udara suara lembut dari jiang-xiang yang seketika terdengar di telinga keduanya jiang-xiang yang berteriak bahwa meskipun mereka berdua berasal dari dunia taiksu jangan lupa bahwa mereka pada saat ini berada di dunia sejati shuan yin tidak peduli apakah mereka naga atau harimau mereka semua benar-benar akan segera dihabisi sudahkah mereka mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan dari tindakan arogan seperti ini pria yang sebelumnya melakukan serangan pada saat ini memandang ke arah jiang-xiang yang dan masih tidak ada rasa takut sama sekali di matanya sosoknya juga malas berbicara omong kosong dengan jiang-xiang yang dan sosoknya berniat untuk mengambil tindakan secara langsung namun begitu ia hendak bergerak tubuhnya tiba-tiba gemeter dan terhenti sosoknya lanjut berkata bahwa cukup sampai disini dan ia akan membiarkan mereka beristri jahat sejenak setelah selesai berbicara dengan pemikiran di benaknya pada saat ini sayap dari harimau dewa void seketika mulai bergetar kedua sosok ini berbalik dan memutuskan untuk pergi dari kota wansiang namun begitu pria tersebut bergerak pedang dari jiang-xiang yang pada saat ini segera dilesatkan ke arah sosok-sosok ini menyadari hal tersebut salah seorang di antara mereka pun segera berbalik dan segera melambaikan tangannya membentuk risai hitam risai ini terbentuk dari armor yang ia kenakan dan sosoknya berhasil memblokir serangan jiang-xiang yang pria itu pun memandang ke arah jiang-xiang yang dengan mata dingin dan sosoknya berteriak apakah ia mencari kematian jiang-xiang yang pun tersenyum dan berkata bahwa dari manakah mereka mendapatkan kepercayaan diri seperti itu apakah semua itu hanya karena berdasarkan adanya cangkang kura-kura di tubuh mereka selain itu tidak masuk akal bagi mereka untuk melarikan diri setelah mengganggu suasana hati permaisuri begitu mendengar hal ini dua sosok itu seketika mencari-cari keberadaan dari permaisuri mereka tidak menemukan keberadaan dari permaisuri sebelum akhirnya salah seorang pria segera mulai berbicara dengan suara yang dalam sosoknya berkata bahwa mereka akan pergi hari ini dan tidak akan ada diantara mereka yang bisa menghentikannya begitu keduanya selesai berbicara dan hendak kembali bergegas pergi pada saat ini kekuatan spiritual tingkat maya seketika kembali menyelimuti mereka kekuatan ini seperti tangan besar yang tak terlihat meraih langsung ke arah jiwa kedua sosok tersebut cahaya merah yang sebelumnya dilesatkan oleh mereka juga tidak bisa bertahan lama dan telah menghilang dengan begitu maka pada saat ini tidak ada lagi batasan atas kekuatan spiritual miliknya pria rapi itu pun seketika kembali berkata bahwa karena mereka telah datang kesini mengapa mereka tidak tinggal sejenak untuk sedikit berbincang-bincang pria yang pada saat ini tercekik oleh kekuatan spiritual pun pada akhirnya segera membuka mulutnya dengan marah sosoknya berteriak bahwa ia memang bisa menghentikan mereka hari ini tetapi mereka tentu harus memikirkan apakah mereka akan menyinggung dunia taishu atau tidak jika mereka pada saat ini bersikeras untuk bertempur maka ia akan menemani mereka begitu selesai berbicara void god armor di tubuhnya pada saat ini kembali bersinar dengan cahaya merah tua jian siang yang pun sedikit mengerutkan kening dan jian siang yang pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut apapun tampaknya di matanya bahkan meskipun mereka berdua memiliki void god armor mereka tetap bukan tandingan jian siang yang namun jian siang yang juga tidak berani mengambil tindakan gegabah dan pada saat ini masih menunggu perintah permaisuri sementara itu permaisuri menoleh dan menatap ke arah siaoyan di ruang kristal dan bertanya bagaimana menurut siaoyan apakah mereka harus menghabisi sosok-sosok ini atau tidak menanggapi hal tersebut siaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan merenung sejenak siaoyan memikirkan pertanyaan dari permaisuri jika permaisuri berkata untuk membunuh atau tidak dengan kata lain maka permaisuri 100% yakin akan bisa menghabisi mereka berdua selama permaisuri memiliki sebuah kehendak maka ia benar-benar tidak akan membiarkan keduanya pergi namun siaoyan pada saat ini memikirkan lebih jauh dari hal tersebut siaoyan pada akhirnya mengirimkan pesan secara diam-diam kepada permaisuri siaoyan berkata bahwa mereka tidak perlu memperingatkan ular-ular ini musuh utama yang harus mereka hadapi sekarang bukanlah orang-orang ini siaoyan memang ingin membunuh mereka tetapi tidak disini apalagi sekarang demi bintang ini maka kali ini sebaiknya biarkan mereka bergegas pergi begitu permaisuri pendengar hal ini matanya kembali berubah menjadi bulan sabit permaisuri pun seketika berkata kepada jian siang yang agar membiarkan mereka pergi kata suaminya mereka harus menyelamatkan nyawa orang-orang ini kali ini masih belum terlambat untuk membunuh mereka di masa depan jian siang yang seketika tercengang mendengar kata-kata dari permaisuri sosok lelaki yang terlihat terpelajar juga pada saat ini benar-benar ikut tercengang namun pada akhirnya mereka hanya bisa menghelak nafas dengan penyesalan dan niat membunuh mereka segera ditarik sementara itu di langit kedua pria pada akhirnya menemukan posisi permaisuri dan memandang ke arah permaisuri mereka memiliki senyum yang dipenuhi dengan ledekan di sudut mulut masing-masing salah seorang di antara mereka segera mendengus dingin dan bergoma bahwa sangat senang mengetahui bahwa dunia taiksu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh para semut mereka benar-benar pintar dan mereka akan bertemu lagi di masa depan begitu selesai berbicara sayap dari harimau dewa void pada saat ini terkepak dalam sekejap mata semuanya seketika pergi meninggalkan kotawan siang melihat hal tersebut jian siang yang pun berkata dengan dingin bahwa hampir saja ia memenggal kelapa mereka dan mengorbankan mereka ke surga menanggapi hal tersebut sosok pria yang terpelajar yang bernama yuan li yang pada saat ini segera berbicara sosoknya berkata agar jian siang yang melupakan saja permasalahan ini orang-orang terita itu ini sangat pendendam jika mereka benar-benar terprovokasi maka ribuan makhluk ini akan benar-benar marah atas kehancuran segala sesuatu di bintang ini jian siang yang pun memandang ke arah yuan li yang dan berkata bahwa menghindar bukanlah sesuatu yang dikatakan sebagai perlindungan yuan li yang pada saat ini menoleh ke arah jian siang yang sebelum akhirnya sosoknya berkata dengan sedikit serius sosoknya menjelaskan bahwa ada perbedaan di antara kata-kata ini sesungguhnya penghindaran juga merupakan sebuah perlindungan tidak peduli apapun ia pada saat ini hanya mematuhi perintah dari permaisuri begitu selesai berbicara yuan li yang pun segera melambaikan tangannya dan banyak sosok penjaga pada saat ini seketika melesat menuju ke arah rumah lelang banyak sosok pada saat ini telah terpotong menjadi dua dan para penjaga segera melakukan evakuasi dalam waktu kurang dari beberapa saat rumah lelang pada akhirnya segera dikembalikan ke keadaan semula sementara itu di sisi lain xiao yan pada saat ini segera menoleh menuju ke arah permaisuri pada saat ini permaisuri telah mengenakan jubah berwarna hitam sambil menggendong gelinci bingyun gelinci bingyun telah berubah menjadi ukuran kecil dan pada saat ini terlihat sangat manja di pelukan permaisuri xiao yan pada akhirnya berjalan perlahan berdampingan dengan permaisuri menuju ke arah istana caoking banyak pasang mata pada saat ini menatap ke arah mereka berdua dari kejauhan meskipun permaisuri mengenakan jubah tampaknya semua orang tahu bahwa ini adalah sosok permaisuri mereka memiliki mata berbinar berharap untuk bisa melihat senyum dari permaisuri namun setelah sekian lama memperhatikan barulah pada akhirnya mereka menoleh ke arah sosok yang berada di samping permaisuri mata yang tak terhitung jumlahnya tertarik kepada xiao yan dan xiao yan hanya bisa tersenyum pahit sementara itu pada saat ini permaisuri segera bertanya kepada xiao yan bagaimana perjalanan xiao yan kali ini xiao yan menghelak nafas sebelum akhirnya bergumam bahwa xiao yan hampir mokat permaisuri pada saat ini mengangkat sedikit alisnya sambil menepuk-nepuk kelinci bingyun sosoknya lanjut berkata apakah ini permasalahannya kelinci bingyun pada saat ini seketika merasa tegang dan deg-degan tepukan dari permaisuri ini merupakan tepukan yang tidak biasa dan kelinci bingyun pada saat ini merasakan sesuatu sementara itu xiao yan pada saat ini tertawa melihat ekspresi dari kelinci bingyun kelinci bingyun pun merasa kesal dengan apa yang sebelumnya dilakukan oleh xiao yan sementara itu permaisuri pada saat ini memandang ke arah xiao yan sebelum akhirnya berkata sepertinya perjalanan xiao yan tidak seburuk itu tetapi meskipun xiao yan telah dipromosikan xiao yan masih jauh dari tingkat keabadian oleh karena itu ia ingin tahu kapankah xiao yan berencana pergi mengunjungi zucie xiao yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri bersama dengan hal tersebut pada akhirnya mereka pada saat ini masuk ke dalam istana xiao king melihat xiao yan yang masih terdiam pada saat ini permaisuri pun tersenyum lembut dan mulai kembali meledek xiao yan sosoknya berkata bahwa karena mereka sudah berada di dalam istana permaisuri bersedia melakukan apapun yang diinginkan xiao yan xiao yan kembali tertegun dan membekuk dan xiao yan tampak seolah-olah ketakutan permaisuri pada saat ini tersenyum dan meledek ke arah xiao yan bahwa temperamen xiao yan benar-benar masih belum berubah xiao yan pada saat ini buru-buru terbatuk dua kali dan xiao yan segera mengalihkan topik pembicaraan xiao yan segera berkata bahwa xiao yan pada saat ini membutuhkan kekuatan dengan begitu maka xiao yan berharap xiao yan bisa menemukan ciptaan dan menerobos ke tingkat keabadian permaisuri pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata jika xiao yan membutuhkan kekuatan sekarang permaisuri ingin tahu apakah xiao yan ingin menghabisi jika xiao yan menginginkan hal tersebut permaisuri akan bisa membantu xiao yan menghabisinya xiao yan pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri xiao yan tahu bahwa dengan kekuatan permaisuri dan orang-orang kuat di belakangnya hal tersebut bukanlah hal yang mustahil tetapi xiao yan pada saat ini tidak berniat untuk melibatkan permaisuri dalam hal ini bagaimanapun xiao yan harus mengambil kekuatan alam dari zucy dengan tangannya sendiri tetapi meskipun begitu xiao yan pada saat ini benar-benar pemasaran dengan kekuatan di belakang permaisuri xiao yan mau tidak mau segera bertanya dengan rasa ingin tahu bahwa jika mereka bertempur melawan istana dewa pemburu seberapa yakinkah permaisuri bahwa mereka akan menang permaisuri tersenyum lembut berhenti sejenak dan berdiri di hadapan xiao yan sosoknya lanjut berkata kepada xiao yan bahwa untuk menghancurkan istana dewa pemburu xiao yan hanya perlu mengeluarkan sepatah kata hanya dengan sepatah kata dari suaminya maka istana dewa pemburu akan rata xiao yan pada saat ini kembali tertegun dan xiao yan dengan jelas bisa menyadari kekuatan di belakang dari permaisuri namun meskipun begitu xiao yan masih tetap dengan pendiriannya dan xiao yan pada saat ini mahala nafas xiao yan tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa xiao yan pada saat ini ingin melakukan sesuatu permaisuri pun mengangguk sementara xiao yan lanjut bertanya bisakah xiao yan pergi ke hutan dan belantara keabadian xiao yan tidak tahu tempat seperti apa itu secara spesifiknya permaisuri setidaknya tentu mengetahui semua yang pada saat ini ingin diketahui oleh xiao yan dengan adanya informasi maka xiao yan akan bisa menyiapkan semuanya di dalam perjalanan Jalanan Terima kasih.